Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman nah di kesempatan kali ini saya akan memberitahukan cara install net monitor ya di firmware seri STB yang memang mungkin kebetulan belum ada net monitornya ya temen-temen baik disini sudah siapkan githubnya juga saya sudah kompil IPK nya ya temen-temen jadi biar lebih mempermudah temen-temen untuk menginstallnya di firmware RSTB dan bisa juga sih di firmware-firmware lainnya temen-temen bisa dicoba tidak ada salahnya untuk dicoba baik caranya pertama-tama disini kita lihat belum ada ya temen-temen dan perlu saya jelaskan dulu memang sih ini adalah kompil pertama jadi ada error ya temen-temen tetapi saya belum fix nantilah kalau ada kesempatan lagi saya fix baik kita lihat dulu apa kita mulai dari terminal dulu ya temen-temen kita OPKG update dulu ya seperti biasa ini adalah hal wajib yang harus dilakukan sebelum menginstall file IPK di OpenWRT ya temen-temen kita tunggu sampai selesai sambil kita kita tunggu nah kita eh masuk ke github ya nanti saya sertakan linknya ya temen-temen di deskripsi nah di sini di baris pertama nih ini yang harus di copy dulu ya temen-temen kita copy sampai di ujung kemudian kita copy ya kemudian ya ini kebetulan ini juga sudah selesai kita paste di sini temen-temen kemudian kemudian kita enter ya ini adalah proses download ya dari github nah sudah selesai selanjutnya kita copy lagi yang baris kedua ya temen-temen kita copy seperti ini nah kemudian kita paste lagi di terminal kemudian di enter lagi ya temen-temen jadi kita tunggu lagi prosesnya sampai selesai ya ya sudah ini ada configuring net data dan configuring luci app net monitor selanjutnya kita copy yang baris ketiga ya jadi berurutan aja ya temen-temen nah kita paste di sini kemudian enter sudah itu kita baris terakhir yang keempat ya kita copy juga kemudian kita paste di sini oke kita enter lagi nah ini sudah selesai terinstall ya temen-temen baik kita cek di sini di sini belum belum ada berarti kita harus clear kc sebenarnya ya clear kc atau coba kita open di new tape aja nah ini sudah keluar ya temen-temen net monitor nah ada pun error error yang saya maksud adalah yang ini ya temen-temen karena memang pada saat saya compile itu yang saya masukkan dalam interface adalah eth1 dan eth2 temen-temen kemudian errornya juga saya tidak hidden ya jadi keluar seperti ini harusnya di sini hanya tertulis net data seperti itu tapi nantilah saya update untuk fixnya ya temen-temen jadi sementara biar ini fix silahkan temen-temen ikuti tutorial sebelumnya atau langsung saja ya temen-temen di sini kita masuk ke eh apa ya kebetulan saya menggunakan kebetulan saya menggunakan tethering di sini oke kita masuk ke apa namanya file explorer ya temen-temen kita akan memasukkan tethering tersebut ke net monitornya kemudian kita ke folder www kemudian di sini ada net data kita edit ya temen-temen kita edit kita edit kebetulan di sini ada eth1 berarti saya kasih nama di sini USB 0 ya karena tethering saya USB 0 USB 0 kemudian di sini saya ganti nama menjadi tethering ya temen-temen nah coba saya open new tape disini aja ya ini aja di eh yang ketiga saya mau masukin brlan aja ya temen-temen yang ini berarti saya akan ketik brlan disitu di yang sini ya eth2 penggantinya eth2 br-land nya kemudian disini saya kasih nama lan baik kita save Oke saya sukses fully coba kita open lagi net monitornya kita refresh belum juga berarti kita clear kc ya temen-temen kita clear kc dulu kemudian kita masuk tentu login ya kalau habis clear kc coba kita langsung cek ke net monitor nah ini sudah masuk ya temen-temen jadi disini tethering saya disini lan brlan tadi ya temen-temen jadi seperti itulah cara settingnya jadi saya mohon maaf ya temen-temen karena dalam kompilennya saya masih ada kekurangan sehingga errornya tampil disini dan seharusnya kan blank aja seperti itu temen-temen tapi tidak apa-apa saya sudah memberikan caranya sebenarnya cara caranya sama di tutorial sebelumnya ya cara mengganti atau menambah interface di net monitor seperti itu temen-temen tapi Alhamdulillah ini sudah ada file dpk nya bisa di install di firmware temen-temen yang memang belum ada net monitornya oke temen-temen terima kasih banyak saya rasa cukup sampai disini mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati